Maksud Jokowi lantik AHY jadi Menteri ATR, pengamat lawan Megawati gagalkan hak angket ganjar. Presiden Jokowi Dodor resmi melantik ketemu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pala Badan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024. Ujang juga menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi menjadi Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti diketahui, menurut hasil Rikon KPU per pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Prabowo Gibran unggul jauh ketimbang pasangan Capres-Cawapres lainnya dengan raihan 58,76%. Ada pun suara yang masuk berasal dari 606.812 TPS atau 73,71% dari total 823.236 TPS. Jika raihan suara Prabowo Gibran stabil hingga akhir penghitungan, maka mereka dipastikan menang dalam Pilpres 2024. Tak hanya soal Prabowo Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDIP sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Jokowi melantik AHY menjadi strategi menambah kekuatan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dan memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen. Karena kita tahu PDIP, walaupun masih di pemerintahan, sudah berbeda pandangan dengan Jokowi. Maka butuh partai lain untuk bisa memperkuat pemerintahan Jokowi-Maruf Amin agar bisa soft landing saat Oktober 2024, serta adanya transisi ke pemerintahan Prabowo Gibran lancar. Jelas Ujang. Selain itu, dia juga mengungkapkan pelantikan AHY menjadi senjata Jokowi untuk membendung terrealisasinya hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh Capres Ganjar Pranowo. Dan untuk membangun kekuatan di parlemen juga semisal membendung keinginan-keinginan partai dari Ganjar yang ingin melakukan hak angket. Itu kan bisa dibendung dengan kekuatan koalisi Jokowi-Maruf yang kuat, besar di parlemen. Tuturnya. Ujang mengatakan, pelantikan terhadap AHY mampu mengubah persepsi demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya terkait hak angket yang diserukan oleh Ganjar. Tambahan demokrat itu kan menjadi penting. Dengan dilantiknya AHY kan suka tidak suka, akan habis-habisan membela Jokowi dan menolok hak angket itu pungkasnya.